Intro Hai dear, apa kabar? Lama tak sua ya, pasti semuanya baik-baik Thanks ya atas kesetiaannya Udah selalu like dan subscribe video-video saya Nah, saya biasanya ngewawancarain narasumber Tapi kali ini saya diwawancarai oleh Karumkit Angkatan Udara Yogyakarta Seorang dokter yang super duper keren Thank you Dr. Berlian Yuk ikuti perbincangan ya Salam sejahtera di podcast Dr. Berlian Hari ini saya akan mendatangkan Seorang ibu rumah tangga Yang berjuang untuk Seorang anaknya Sematawayang Dalam Diagnosa Meningitis Beliau ibu ikna Dari Semarang Yang 10 tahun lebih Nah ya, 10 tahun lebih Berjuang untuk seorang anaknya Lagi-lagi Sehingga bisa survei Nah ini perlu kita Contoh dalam artian Bagaimana Ibu ikna ini Bisa Bertahan Bisa Apa namanya Sampai saat ini Bisa Surveip Dan anda Anandanya juga demikian Bisa berkomunikasi dengan baik Nah, untuk itu Kita akan Langsung saja ke Ibu ikna Salam sehat Salam sehat Terima kasih Dr. Berlian Saya bingung nih manggilnya Saya harus manggil Dr. Berlian Atau Dr. Berlian Atau Dr. Bukti Memang Banyak Untuk Anonimnya Samarannya Berantung jamnya 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 Jam segini ya Dr. Berlian Oh gitu Dr. Berlian Gitu ya Kalau Kayaknya Kalau pagi hari Jika pakai Dokter Yang lainnya Ini sekedar Kemudian saya Sahabat Podcast Duker Berlian Kita Berlian Langsung Pertanya Kepada Ibu ikna Yang Sekarang Aktivitasnya Apa ini Kalau sekarang Iya Kebetulan Saya Jelas Sebagai Seorang Ibu rumah Tangga Saya memiliki Seorang Anak One And Only Dan saya Juga memiliki Seorang Suami Juga Satu Jadi Sama Seperti itu Aktivitas Saya Kebetulan Tuhan Mengaruniai Saya Untuk Menjadi Seorang Station Manager Terakhir Di Sebuah Radio Dan Saya Sendiri Masih Sebagai Dosen Praktisi Public Speaking Jadi Enak Sekali Dalam Polisi Kemarin Daring Jadi Saya Saya Berkat Berkat Yang Tak Terduga Itu Kesibukan Saya Selama Ini Terus Kesibukan Yang Sekarang Ini Itu Juga Kesibukan Yang Dulu Maksudnya Kalau Dulu Semasa Ananda Reva Sakit Itu Belum Mencapai Level Manager Atau Ya Jadi Saya Merasa Begini Kalau Kehidupan Ini Kadar Tuhan Ijinkan Ya Ada Masalah Terjadi Ternyata Kalau Kita Menikmati Masalah Itu Dan Kita Setia Pada Proses Itu Ternyata Kita Akan Dibawa Naik Ke Level Lebih Tinggi Kalau Menurut Saya Saya Enggak Pernah Bermimpi Jadi Seorang Dosen Praktisi Public Speaking Karena Saya Tidak Pernah Kuliah Tetapi Saya Ngajar Anak Kuliahan Itu Kan Berarti Anugerah Dari Tuhan Kalau Saya Jadi Station Manager Ya Itu Dari Awal Proses Saya Memang Orang Suka Radio Dan Saya Memang Terlibat Menjadi Seorang Penyiar Saya Suka Sekali Nah Itulah Yang Membuat Saya Jadi Station Manager Di Semua Radio Jadi Memang Bidangnya Dan Bidangnya Lebih Nyaman Betul Padahal Kalau Dipikir Sekolah Saya Tidak Bidangnya Sama Sekali Saya Tau Dengan Tepat Beritikan Nah Ini Bukan Seorang Yang Mendalang Berkes Atau Fakultas Yang Khusus Ini Memang Talenta Si Hanugra Dari Tuhan Padahal Betul Saya Sekolah Di Sekolah Menengah Farmasi Saya Sekolah Di Surabaya Bersebelahan Sama Dokter Bedia Tinggal Tapi Ternyata Kalau Seperti Ini Lumanya Juga Kepakai Sampai Hari Ini Paling Tidak Nama Obat Masih Ingat Nama Obat Masih Ingat Tidak 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 Memang Belajar Dimanapun Memang Harus Belajar Hidupan Atau Belajar Secara Teori Atau Misi Itu Harus Memang Dan Saya Masih Masih Kuliah Saat Saya Kuliah Di Dua Universitas Dua Universitas Sampai Sekarang Ini Belum Lulus Satu Saya Kuliah Di Life University Dan Kedua Di Cyber University Lulus Nanti Kalau Dipanggil Tuhan Itu Lulus Jadi Tidak Ada Selesaian Iya Betul Betul Terus Berkembang Oke Saya Nanya Mbak Atau Ibu Ya Kalau Mbak Kalau Ibu Terlalu Perbedaan Tidak Terlalu Jauh Apapun Saya Dipanggil Oma Juga Boleh Sekarang kita Beranjak Berkanya Mbak 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 Reva Dulu Terdiak Mosa Meninggitis Itu Usia berapa Sekarang usianya 22 tahun Iya Anak Saya Sekarang usia 22 tahun Dulu Terdiak Mosa Kena Meninggitis Di Tahun 2009 Jadi usia 9 Dia kelas 3 SD Mau naik ke kelas 4 SD Awalnya gimana Awalnya sebenarnya hanya mau operasi amandel sih Hanya mau operasi amandel Nah Sebelumnya dia tidak ada Jadi gak pernah Reva kerjang itu gak pernah Dan Kayaknya kalau saya ini terkenal dengan sebutan Orang yang peduli dengan kesehatan Yang sangat Strength Pokoknya bedalah sama Orang lain-lain lah Suka Karena memang ada background seperti itu ya Tetap Tapi saat itu dia mau Operasi amandel Tiba-tiba amandelnya kok agak bengkak gitu Terus Duker bilang dioperasi aja Dioperasi masuklah ke rumah sakit Masuk ke rumah sakit itu Tiba-tiba dia kena panas Tapi gak langsung sih ya Jadi waktu mau dioperasi amandel Nunggu 2 hari 3 hari Justru jadi panas Justru jadi panas Sampai Dia Hari ke 10 Jadi gak jadi operasi dong Gak jadi Jadi sampai hari ke 10 itu panas Jadi operasinya gak jadi Ditunggu sampai turun Jadi masih di rumah sakit Panas gak? Enggak Masih di rumah sakit Enggak Nah sampai Sampai usia Eh sampai 10 hari Lalu tiba-tiba dia kerjang Saat dia kerjang Nah disitulah Dokter memang diagnosa Karena dia langsung masuk ke ICU Dan akhirnya terketahui Waktu dicek di Apa tuh Kembala fungsi ya Itu Dia kena Radang selaput otak Atau menimitis 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 Dan Kayaknya waktu itu Di ICU cukup lama Sampai 2 mingguan Di ICU cukup lama Sampai 2 mingguan Ya Dokter sudah berusaha Tapi Tidak ada perubahan Yang signifikan Terhadap anak saya Waktu itu Belum ada BPJS Saya mencoba untuk Memindahkan dari Rumah sakit A Ke rumah sakit B Meski saat itu Ada banyak Teman-teman Dari wartawan Yang ngomong Ini berarti Ada malpraktek Dan lain sebagainya Tapi saya berpikir Gak rasa Gak ikut malpraktek Karena memang Dokternya belum mampu Jadi gak apa-apa Dan saya serahkan semua Sama Tuhan Dan akhirnya Saya Beralih ke rumah sakit berikutnya Oke Ke rumah sakit berikutnya Ini dari ICU Rumah sakit yang pertama Di ICU ICU dulu Terus Masuklah ke ruangan biasa Udah Udah Gak ada Kritisnya Gak ada Nah dari kritisnya Itu Dari ke ruang biasa Itu gak kritis Udah biasa Udah biasa Tetapi disitu dokter Mengatakan sama saya Gini Ibu kenapa ragu ya Ini anak ibu Cuma butuh seorang psikolog Itu ada seorang dokter Yang mengatakan seperti itu Tapi saya sekarang Sama dokter itu baik Jadi berteman baik Butuh seorang psikolog Itu aja Butuh seorang psikolog Kenapa butuh seorang psikolog Kayaknya kok ini panas Kok dia bilang sakit-sakit Terus akhirnya Akhirnya Saya menunggu Direkturnya rumah sakit itu dateng Ya tetap Sebagai seorang ibu Pasti saya mencari terus Apa masalahnya Terus saya minta Dipindah secara paksa Untuk saya penyakkan Ke rumah sakit B Padahal dok Kalau mau tau Saya memindahkan anak saya itu Saya harus punya uang Karena ke rumah sakit B Itu kalau gak ada uang Jurnal gak bisa Itu satu level Rumah sakit itu satu level Enggak levelnya beda Dan lebih bagus Lebih bagus Lebih 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 Jadi istilahnya Kalau sekarang pakai BPJS Rumah sakit yang saya masukin itu Berarti tipe C Terus saya beralih ke tipe B Ya Saya ke tipe B Sedikit Ya lebih tertangani dengan baik Tetapi Mungkin belum begitu tuntas Tapi sudah cukup baik Sudah cukup baik Hanya waktu saya pindah rumah sakit itu Saya harus siap uang Kalau gak ada uang Gak mungkin Gak mungkin lah gitu Jadi waktu itu ya prosesnya Sampai Kebetulan suami Ada pekerjaan Ada mobil Itu jual mobil Sampai jual mobil Jual mobil dulu Baru kita pindah Dan rumah sakit Yang pertama Itu belum saya bayar Dan saya bilang sama dokternya Dok Saya belum bayar anak ini Saya akan membayar setelah saya menyelesaikan Kasus Anak saya Karena Kepala rumah sakit itu Mengatakan dengan saya Kayaknya Saya belum mampu Gak apa-apa Kita pindahkan Dan pindahkan Sampai Di rumah sakit berikutnya Ya kira-kira Hampir Di Tiga Tiga setengah Bulanan Jadi di rumah sakit pertama Itu Tiga setengah bulan Sampai di sana Ternyata Jadi Tindak Lanyal Dia mengalami Karena Karena penanganannya Di rumah sakit pertama Itu Belum tahu Karena memang itu Susah Rumah sakit Kalau tidak pernah ada Kasusnya Akan bisa selesaikan Begitu dipindah Wah ini kok Airnya udah banyak Ini penekanan Akan jadi sakit Harus dioperasi Dipasang Santing Dipasang Santing Harus dipasang Santing Jadi sampai saat ini Dia masih ada Santingnya Tujuannya Santing itu Untuk memompang Mengeluarkan air Cairan itu Waktu itu Dia umur 9 tahun Ya Nah sampai Sbitu Dan Berlanjut Jadi lebih Baik Jadi lebih baik Tapi Saya kan gak Santai dong Saya baca-baca Meskipun orang Belum suka googling Saya sudah hobi googling Karena saya di radio Saya sudah googling Meninggi-meningitis Itu bagaimana Ternyata ada Gejala Squelnya Gejala sisa Yang akan berkelanjutan Nah Saya mulai disitu Ternyata benar Keluarlah Setelah dia Dinyatakan baik Boleh pulang Itu gejala sisanya muncul 6 bulan setelah itu Iya Gejala sisanya Gimana Jadi muncullah Dia mulai Kejam Mulai kronik Kronik Jadi kalau dia kejam Itu langsung Kalau dia kejam Itu langsung Bisa Gencin Sepetika Bisa melakukan Apa Sepetika Jadi langsung Pokoknya melakukan Seperti itu Kronik Nah padahal Kalau dia kejam Berarti akan ada masalah Dengan otak Otaknya akan menjadi Ya pokoknya Seperti itu Nah 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 itulah Yang membuat Kondisinya dia Tetapi kami perjuangkan Dengan terapi-terapi berikutnya Dan banyak pihak Klak yang membantu kami Untuk perpindahan dari rumah sakit A Rumah sakit B itu Sehingga memang dia Lebih baik Dia lebih baik Tetapi Gejala sisa itu Tidak Belum berhenti dok Sampai Gejala sisa itu Sampai di tahun kelima Jadi Tahun kelima Jadi tahun pertama sakit Tahun kedua Terus Terus-terusan Lalu mulai Di tahun ketiga Mulai baik Tahun ketiga Mulai baik Dia udah Saya punya goal Dia harus bisa Berjalan Itu di tahun ketiga Berjalan Tahun ketiga itu Berjalan Jadi ada goalnya Harus bisa berjalan Meskipun Dokter yang merawat Kebetulan dokter rehab medicnya Itu baik banget Tapi dokter rehab medic Itu juga bingung Mau nawarin Pakai apa Pakai apa Karena semua pake biaya Tapi Ada perawat yang baik Kasih tau Ibu Kalau perlu ini Harus perlu ini Beli ini Beli ini Jadi saya mencari Bagaimana caranya Dan akhirnya Anak saya ini Reva Bisa berjalan Bisa berjalan Dan akhirnya Sekolah lagi ya Di sekolah Di homeschooling Kenapa masuk di homeschooling Tujuannya supaya Tidak gampang terpapar Karena Dia masih sensitif Kalau sebelah batuk Kena lah batuk Sebelah puluh Kena lah puluh Jadi dia belum begitu kuat sekali Jadi belum bisa kuat sekali Kemungkinan di tahun keempat Perjuangan kami Kami kedua berjuang Itu sudah agak terlihat Tahun kelima Sudah mulai membaik Dia aman Kami orang tua Lengah Dipikir Dia sudah tidak ada masalah lagi Oke Tetapi Untuk kerjang Itu masih Itu masih Kerjangnya belum berhenti Karena kerjang itu Obatnya kan harus Dua tahun Tanpa berhenti Nah Untuk kerjang ini Kayaknya Belum ada dokter Yang bisa mengobati Untuk memperhentikan kerjangnya Jadi saya kayak shopping Shopping dokter Tetapi Dari dokter A Saya gak pernah menceritakan Bagaimana enggak Saya belajar Dokter A ini belum berhasil Dia masih kerjang Terus Nanti kalau dia Sakit ini Obatnya didobel lagi Aduh saya ini Obatnya didobel lagi Lebih banyak lagi dok Tapi sama aja Dia masih kerjang Padahal kalau kerjang Itu akan ada masalah Terus Di tahun ke-6nya Dia kena virus Virusnya namanya Sintomegalovirus Saya gak ngerti Kalau kena Sintomegalovirus Jadi waktu di tahun ke-6 Dia sudah mulai Matanya enggak mengecil satu Matanya mengecil satu Matanya menutup satu Menutup satu Ada orang yang Yang ngasih obat Dengan kami Dan obatnya itu Bisa dipakai Bagus Dia bisa melek Selamatanya yang satu Melek Yang satu itu Menutup ganti Terus saya gak ngerti Obatnya harga berapa Terus kami Mencoba untuk Membeli obat itu Kami gak mampu dok Karena obatnya Males sekali Obat itu baru Tak beli satu Untuk minum Minum banyak Itu gak mampu Obatnya Ya waktu itu Obat itu Dia harus minum Satu gotol itu Satu juga lima ratus Tapi kan obatnya Diminum terus Ternyata harus diminum terus Saat waktu Dia minum berapa Satu minggu Kami berdua Udah gak ada duit lagi Untuk beli berikutnya Akhirnya Obat yang kedua Kita kasih minumnya itu Agak Agak ini Dijarain Dijarain Karena kita Mereka mau emat Kita mau emat Ternyata gak membuahkan hasil Akhirnya matanya Nuntuk Produk-produk Obat-obat Kimia Atau Obat-obat Alternatif Obat kimia Obat dokter ya Obatnya Tapi memang bagus ya Kandungannya bagus Dan akhirnya matanya satu Nutup bener Sekolahnya berhenti Karena kan dia gak bisa Dia nutup Matanya nutup banget Saya masih ingat Waktu itu Nutup satu itu Dia nulis I love you Mark Dia kasih ini Tapi ada fotonya Matanya nutup satu Tapi itu sudah buka Yang satu nutup lagi Nutup satu Itu kan gak bisa berbuat Apa-apa Tapi ya disitulah Tuhan itu baik Bertemulah dengan orang Yang ternyata Dia bertanya Ada seorang yang Sangat support kami Sampai saat ini Itu hanya Kita mau upload aja Saya tanya Belinya obat ini Gimana pak Oh saya disana Gitu Oke Kalau beli berapa jumlahnya ya Kalau saya beli Sepuluh Saya dapat bonus Gitu Kalau gitu Saya nitip dong Gitu Saya nitip Saya nitip gitu Ternyata Gak pakai acara kata nitip Besok saya dikirim Sejumlah 17 botol 17 botol yang saya tidak ketahui Wah kami berdua itu cuman Speechless ya Cuman mengucap syukur aja Kok dia mengirimkan Nah sejak itu beliau Sangat respect Sampai saat ini Jadi Kadang Selalu bertanya Apa yang harus kami bantu Untuk Untuk Mbak Untuk repa Gitu Tapi kami bukan Tipe-tipe orang yang Kesempatan ditawarin Gitu Enggak Kalau kami gak butuh Ya enggak Jadi Selalu support Dari vitamin-vitamin Apa-apa yang dibutuhkan Nah itu Dia Akhirnya Matanya Melek Setelah melek Panasnya Kembali naik lagi Jadi panas ini Gak berhenti lagi Nah waktu panas Gak berhenti lagi Ini kenapa ya Kok panas lagi Kenapa kok jadi panas lagi Terus Masuklah ke rumah sakit lagi Ke rumah sakit yang Pertama kali merawat Karena deteksinya Cuma tipe-tipe Karena seorang profesor Yang sangat terkenal Di kota Semarang Mendeteksi tipe-tipe Dan dia yang Yang membuat Anak saya jadi baiklah Mendeteksi tipe-tipe Aku mendeteksi tipe-tipe Sudah dimasukkan ke rumah sakit Sampai pulang Itu Panasnya gak turun Panasnya gak turun Kok tetap Jadi Jadi panas terus gitu Lalu Suami Ngomong sama dokternya Karena kami udah pake BBJS ya Dok Bisa gak Kita dirujuk Ke rumah sakit pusat Sebelumnya Sebelum masuk ke rumah sakit Uyum Karyadi Ini saya Kebetulan Kayak gini Saya boleh ngomong Dulu kami berpikir Rumah sakit Karyadi itu Error Horor Jadi kami ada sama sekali Berpikir Untuk ke rumah sakit Karyadi Jadi kami gak pernah berpikir Karena mikirnya Error Dan horor Tapi suami saya itu Selalu Dia yang mencari dulu Sama kan susu Waktu anak saya Harus Pake AVO Pake AVO kaki Kita dikasih tau Ke Solo Dia jalan dulu Naik angkot Naik bis ke Solo Untuk Survei Dimana tempat kaki-kaki Untuk bedi bagus Nah sampai di Solo Ternyata kita udah kasih tau Terus kita ke Solo Waktu ke Solo Itu setiap satu bulan Seminggu Itu kakinya harus digip Karena kakinya kan Lumpur-lumpur tuh Harus digip Satu kali Tergip itu Saya harus keluar hati juga Jadi Dibongkar Dipasang Dibongkarnya bayar Dipasangnya bayar Padahal dipongkar dibuang Tapi gipnya harus yang bagus Nah setelah itu Nanti kalau sudah bagus Selama satu bulan Harus beli kakinya Waktu kita di parkiran Di rumah sakit Solo Itu waktu di parkiran Kami itu agak Tengar-tenger Sendiri Jadi kalau kayak gini Terus nanti duitnya Untuk beli sepatu Seperti apa Karena perjuangan kami Setiap hari Senin Ke rumah sakit itu Kan pasti harus Keluar duit banyak Karena itu dia Memang gak ada BPJS Tapi ternyata Tuhan selalu menemukan Orang-orang yang baik Di sekitar kita Waktu kita lagi Diam Tengar-tenger Di mobil gitu Tukang parkirnya Nyaperin Adiknya sakit apa Terus suami menjelaskan Ini Oh ya Ini tinggal baik Tinggal pesen kasih Bu Kaki jangan boleh disini Kalau bisa Ke rumah sakit aja Pindah rumah sakitnya Jangan ini Ini pendirinya Dokter ini Oh ya Langsung Oh gitu ya Langsung saya pindahkan Untuk yang keempat Dia harus buka kaki Nah Waktu hari 4 Sebulan harus buka kaki Saya ke dokter Ke dokter Sarapnya sebelumnya Dokter sarap Sudah kasih aba-aba Lebih baik Amandelnya Dibersihkan Daripada nanti ada masalah Padahal kakinya Masih pake ceng nih dok Akhirnya saya bawa Jadi dok Saya tidak lanjut Karena dia mau operasi dulu Saya bilang sama dokter Karena itu Lagian saya sudah dikasih aba-aba Untuk operasi Menyamarkan ini Kaki ini Sekitar 40 jutaan Duit dari mana dok 40 jutaan Saya pulang dulu Oke deh Saya pulang dulu Terus dia operasi dulu Operasi Amandel dulu Nah Waktu operasi Amandel Waktu dia operasi Amandel Saya mencoba untuk ajak dia Jadi kami berdua Ditanya Sama dokternya Dokternya itu banyak banget Saya kumpul dengan dokter Dokter Sarap Sudah meninggal beliau Dokter Aduh Saya berupa namanya Dokternya baik Suami istri Suaminya dokter Dokter Handoyo Dokter Handoyo yang kasih tau Jangan sekali-sekali Belikan sepatu anakmu Sepatu yang murah Karena anakmu mau latihan jalan Sepatunya harus mengunci Di sini saya sadar Saya belikan sepatu yang gak murah Karena supaya mengunci Nah Lalu dokter 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 itu dokter Sarap Tapi tiba-tiba kok Dia buka mulutnya Harus di operasi Amandel Dokternya tanya Kira-kira Efna Butuh rumah sakit mana yang kenal Karena saya kenal Dengan banyak rumah sakit Yang murah Tapi dokter ini ada Oke Saya dibelikan rumah sakit Oke saya belikan rumah sakit G ini Karena ini murah Saya kenal rumah dokternya Saya telpon sama dokternya Saya bisa dibantu Oke gak apa-apa Ternyata Saya masuk ke rumah sakit Yang karena direkturnya saya kenal Sampai di situ Dokter Sarap ya Bukan beliau Lalu anak saya mau operasi Sudah siap-siap Dokternya yang Tadi saya hubungi Bilang apa Saya minta Di konsol sama Dokter Sarap Dokter Sarapnya beda Apa kata dokter Sarapnya Saya gak berani untuk ambil Anaknya gak ada masalah apa-apa Kok gak berani untuk ambil Padahal anak saya Sudah lengkap Nah Kalau gak sambung Kenapa Mesti tadi anak saya Sudah masuk Dengan siap-siap begini Nah itu Itu kami juga melakukan Sebuah Ya kayak Protes Drama Ya kayak drama Tapi saya udah gak berani drama dok Saya udah gak berani protes Yang protes suami Suami waktu mau bayar protes Kalau gak jadi kenapa Saya harus membuat biaya lagi Tapi akhirnya kami dibebaskan Karena kami kenal sama direkturnya Dibebaskan keluar Kami termenung Apa yang harus kami lakukan Karena sebelum kami Ngobrol bahwa dokter rumah sakit yang murah ini Ada seorang dokter Yang saya kenal dulu Dan dia juga bisa menembak Dan akhirnya saya masukkan ke rumah sakit Rumah sakit berikutnya Yang tipenya lebih baik lagi Terus dokternya mengatakan Udah gak apa-apa Di operasi aja Dan kemarin juga saya konsol ke sana Waktu itu dok Dikasih abang-abang malam itu Biaya operasinya Saya boleh sebutin ya Biaya operasinya Rp. 2 juta Biaya untuk dia Total Total anestesi Rp. 1,5 Karena harus ini Dan lain-lainnya Biaya dokternya Biaya ini berbala-bala Kira-kira Sekitar 5 jutaan lebih lah Terus saya mikir Aduh 5 juta Padahal uang yang tersedia di saya Cuma 2,5 juta 2,5 juta Kalau saya rumah sakit yang tadi Itu lancar Saya sudah dapat Karena ini Prosesnya bagaimana Saya sempat Agak Agak Bingung Kami berdua Agak bingung Apa yang bisa kita lakukan Ya sudah Anak masuk operasi dulu Terus kami tanda tangan dulu Tetangga-tetangga yang lain Lihatin Lalu justru juga mau operasi Habisnya 7,5 Jadi 7,5 Saya dapatnya Saya habisnya semua 7,5 7,5 Dia juga sama 7,5 Begitu dia di operasi Selesai Dokternya bilang apa Sudah boleh pulang sekarang Saya ngomong dok Enak ya dok Tapi ngomong boleh pulang Duitnya belum ada Lalu saya bilang sama suami Sudah jaga Jaga anak dulu Saya ke kantor Saya Katohan gak bisa ngapain-ngapain dok Selain itu semua diem Saya berdoa Tuhan Saya gak ngerti apa yang harus saya lakukan Saya cuma diem gitu Ada temen yang tiba-tiba datang Temen itu yang tiba-tiba datang Dia bilang Tadi aku cari kamu gak ada Dia kasih Tapi money legal Satu kalen Ternyata di money legal itu ada duitnya Ada duitnya Duitnya kalau tidak salah 2 juta 2 juta Lumayan Sudah cukup Terus saya mikir gini Wah saya harus nge-bond ini Sama bos saya Minta ditransferin dulu Supaya uangnya masuk Saya langsung bisa bayar dulu Saya nunggu minat 1 hari dulu Pagi-pagi Saya datang ke adminnya Tujuan saya untuk cek Supaya saya nyatakan duit kekurangannya Ternyata apa yang dibilang sama adminnya Ibu kok sudah pagi-pagi Iya saya soalnya main buru-buru Ternyata apa dok Waktu di sana diperiksa Berapa biaya yang dikeluarkan Saya baru 2 juta 2 juta itu sisa Jadi di sana ditulis Ini habisnya cuman Saya pokoknya gak sampai di 2 juta Saya kaget Tadi malam saya tanda tangan Tujuh setengah juta Saya kaget Anak saya di dalam rumah sakit sendiri Soalnya baru on the way Wah saya cepet-tepet Buru-buru Saya beres-beresin Soalnya nanti kalau sampai rumah Ditelepon kurang Gak apa-apa Saya bisa nyicil Gitu kan ya Saya bisa nyicil Saya pikir gitu Ternyata Sampai saya buru-buru Eh cepet-cepet pulang Soalnya nanti kalau ternyata Biayanya kurang Kita udah sampai di rumah Nyicil gak apa-apa Saya pikir nyicil gitu Ternyata gak doang Ya ternyata itu dia bisa Dia bisa dan dia bisa operasi Dia bisa operasi amandel Setelah dia bisa operasi amandel Setelah selesai itu Disitulah awal kami lagi Dia matanya ada mengalami menutup Disitu di tahun ke-6 Kami lengah Lengahnya gini Ternyata orang dengan sakit kayak dia ini Tidak boleh kekurangan air Ternyata dia beli kekurangan air Karena otak itu perlu air dan lain sebagainya Dan dia Sengira makannya gak ada Kalau dokter bilang tuh Apa ya Kelejan Apa ya Hibutan labus atau apa Itu gak berfungsi Otomatiknya gak berfungsi Jadi kalau kita gak Akhirnya Dia panas itu Laku saya bawa ke Karyadi Ke Karyadi Suami saya udah coba-coba Dan kami masuknya di Garuda Itu saya seneng banget sama Karyadi Dan Karyadi Yang sudah membuat anak saya jadi baik Dokternya juga keren-keren Nah ini saya juga sebutkan Saya mikir dulu tuh horor Errol takut gitu kan ya Dan saya sempat Yang pun dokter Berlin Dokter Berlin bilang Karyadi bukannya disitu Penuh dengan dokter-dokter yang hebat Iya saya baru mau coba gitu kan Nah waktu saya masuk di Garuda Menunggu Saya duduk ambil majalah Ambil majalah Nah kebetulan dokternya Yang menulis majalah itu Dokter Muglis Aung Sokro Dokter Muglis itu menulis apa Hati-hati virus Virus Apa itu virus apa nak Mega Sito CMP Saya ini virus apa ya Eh kok ada-ada ya Aduh menakutkan sekali virus ini ya Saya dikankan gini Aduh Tuhan Kok virusnya kayak gini Sekarang kok banyak virus Terus saya bilang sama anak saya Majalahnya bagus Bagaimana kalau kita minta ya Jangan diambil dosa Nah saya bilang begitu Jadi majalahnya Kak Saru Aung Sokro Tukis banget majalahnya Ternyata saya dipanggil sama dokternya Apa yang terjadi dok Ternyata Apa yang saya kuatirkan dari bacaan saya adalah Anak saya kena sitomegalovirus Dari mana sitomegalovirus itu Diterangkan semua Dari makanan-makanan yang belum matang Mungkin juga dari Pokoknya banyak hal yang bisa Dan saya pelajari semua Dan waktu dia kena sitomegalovirus Obatnya enggak murah dok Obatnya enggak murah Dokter yang bilang gini Ibu saya tidak tahu Apakah ini diampu oleh BPJS Wah saya sudah siap-siap Pokoknya beli aja obatnya Sedapatnya uang yang kita punya Kita belikan Sisanya Karena saya punya teman Ada yang terima kasih ini Dokter Hadi Yang saya sebut namanya Seorang dokter spesialis Sehat medik yang punya apotek Yang selalu support saya Obat yang saya beli dengan harga net Bahkan di bawah net Nah itu seorang dokter Sudah enggak apa-apa Yang paling penting Saya dapat obatnya Seadanya duit Nanti setelah itu Sisanya Kita belikan ke dokter Hadi Dan dokter Hadi itu baik banget Kenapa? Saya enggak punya duit lengkap Dok saya ngecil dulu Itu pasti dikasih Jadi saya ketemu dengan banyak orang Yang banyak membantu Dan akhirnya dokternya bilang Saya sudah usahakan Disupport total Karena saya ngecilnya ke rumah sakit Padahal itu kok dibikin dok Itu obatnya yang dipakai itu Satu sepeda motor Iya Antivirus memang Mahal Itu bisa Satu sepeda motor Dan produk-produk terluar Ya betul Itu memang Terapi sistem antivirus Memang Antivirus yang Memang Terapinya Membutuhkan biaya besar Nah betul Dan disitulah awal Saya mencoba Bertemu Dan menganalisa semua Tentang anak saya Ternyata Dokternya udah bilang Ini suatu hari Akan drop Karena kondisinya seperti ini Tapi tidak boleh drop di rumah Nah itulah Di tahun ke-6 itu Awal permulaan Karena si tomegalusir itu Jahat banget Dia pertama kali Ke Mana dok Yang diserang itu Terus baru dia naik ke retina Padahal dia ada kasus dengan matanya Nah itu Itu sampai seperti itu Jadi Akhirnya Setelah itu Itu awal permulaan Anak saya itu drop Jadi dia langsung masuk ke ICU Selang satu tahunnya Waktu dirawat pertama itu Kan belum bisa masuk ICU Sebelum dia memang ada kasus Jadi Dia masuk ke rumah sakit lagi Dengan dokter Dengan dokter anak Itu masih anak Jadi belum bisa ya Karena kan sekarang aturannya Di usia 18 Terus karena dokter sarapnya Kan memang Tidak menangani dokter anak Tetapi dokter sarapnya Ambil posisi Akhirnya dia masuk Dia masuk Rabat bersama Dan Anak saya Waktu itu Malam-malam Jadi jam Yang malam itu Tiba-tiba kok Dia kayak ngorok gitu Kayak ngorok Lalu saya bilang Padahal suami baru aja Dia dari rumah sakit pulang Ternyata masuk ICU Dan masuk ICU itu Dia koma Dia koma Tiga hari Di deteksi Sepsis Sepsis Jadi Karena Imunnya turun Nah Bakteri Virus apapun Itu sudah naik Dia di deteksi Sepsis Jadi Semua organ-organ Tubuhnya itu Tidak berfungsi Jadi kurang apa Isilahnya Disfungsi Soalnya Terjadi disfungsi Seperti itu Multiple disfungsi Multiple disfungsi Jadi Tidak Itu karena Sepsis itu masuk Kedalam Tumul darah Sehingga Multiple organ Kutal itu Terpapar Emang Kalau sudah Masa itu Susah Menampu terapinya Ya Betul Saya justru menarik Ini Baik Nah Orang tua Disini Peran sangat besar Antara Suami Istri Bagaimana Dengan kondisi Pada saat itu Mas sama mbak ini Bisa Survep Dalam artian Kan Tidak pendek Waktunya 6 tahun 7 tahun 8 tahun Itu bisa Pastilah ada masalah-masalah Yang Yang Cenguh Terus Apa Terus Pasti ada rasa Kapan diselesaianya Terus bagaimana untuk menumbuhkan Semangat ini Supaya Teman-teman Teman-teman yang lain bisa tahu bagaimana mengendalikan ini Karena saya tahu bahwa Mesti manusia itu kan ada putih lemahnya Bagaimana ada masa jenuh Ada masa putus asal Bagaimana bisa saling menguatkan ini Ini menarik Ya ini menarik sekali Karena semua orang Kalau punya masalah Biasanya begitu ya dong Pasti dia akan mencari Akan ada hal yang kayaknya Ya bagaimana Mengapa bisa terjadi Masalah pertama kali terjadi Waktu itu Kejadian pertama kali Anak saya Yang saya lakukan Kebetulan Suami saya ini Kebetulan kami berdua Ini orang yang suka Menyembah Tuhan Jadi kami Kebetulan orang Kristen Kami suka menyembah Tuhan Paling tidak Saya menyembah Jadi agama apapun Itu pasti kan Anak-anak ada menyembah Tuhan Waktu pertama kali Anak saya Tiba-tiba bilang Saya Saya kok Kedinginan 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 Itu katanya suami saya Di sebelah anak saya Itu juga ada Malaika dua Jadi seperti Malaika Penjabut nyawa Waktu itu Masuk Masuk AICU pertama kali Waktu masuk AICU pertama kali Itu semua sibuk melakukan Pokoknya Silahkan Dokter melakukan Yang kami lakukan berdua Tidak lain Kami langsung Ngomong-ngomong berdua Kita berdoa dulu Berdoa dulu Kami berdoa Cuma berdoa saja Itu langkah yang kami lakukan Adalah berdoa dulu Berdoa Pokoknya berdoa Lalu berikutnya Kami tidak saling menyalahkan Ini sumbernya Dari mana Dari mana Karena perjalanan kami itu Dari tahun 2009 Sampai saat ini 2022 Kami masih berjuang Karena kondisinya kan Masih up air Itu setelah Kami berdua Cuma melakukannya Ya introspeksi Tetapi tidak saling menyalahkan Lalu Kami cuma Menyembah Berdoa Yang kami lakukan Tapi juga cari tahu Kami berserah Tapi berserah Kami bukan berserah Kus keplek-keplek Aku terserah Tuhan Berserah Tapi saya aktif Dalam bagian saya Termasuk Saya kenal sama siapa Saya mencoba untuk bertanya Saya bertanya Saya cari-cari Sebalik sesuatu Dan satu lagi Dok yang tak terlupakan Kami berdua Mencoba Saling memaafkan Saling memaafkan Lalu saya mengingat Mungkin saya punya Banyak kesalahan Dengan orang-orang Saya ingat satu persatu Saya ingat satu persatu Kalau yang jauh Saya minta ampun Tuhan ampuni saya Kalau saya ini Orang yang banyak dosa Banyak ini Jadi kalau Anak saya seperti ini Itu Ini bukan hukuman Bukan apa Tetapi Saya Maksudnya Ini bukan butuhkan Saya merasa begitu Bahwa anak saya Terjadi seperti ini Tuhan izinkan Agar saya Kedua orang tua ini Jadi lebih baik Lalu kami mencoba Lalu kami mencoba Orang-orang yang punya salah Kita coba untuk Menyelesaikan Untuk menyelesaikan Dan langkah berikutnya Tidak ada yang bisa kita lakukan Selain kami berdoa Dan berusaha Berusaha dan berupaya Nah Yang paling menyenangkan Karena saya seorang penyiar di Indonesia Saya seorang penyiar Waktu itu Ya ini belajar profesional Waktu itu Saya rusiaran Dengan rumah sakit Yang membuat Anak saya begitulah Pokoknya begitu Jadi Anak saya jadi seperti itu Penanganan di situ Saya ketemu itu Jadi kayak Jenkel gitu Tapi saya harus profesional Lalu saya Tetap harus profesional Jadi Saya tetap ngomong Tetap ngomong Terus Waktu di SU Saya lihat orang itu Pada nangis Semua dok Yang saya lakukan Itu orang pada nangis Masing-masing Melakukan sesuai agaknya Kalau yang Bama Katolik Yang mereka berdoa secara Katolik Bama Islam Tidak berdoa secara Islam Begitu juga saya Tapi aku saya siaran Saya mencoba Nanti setel radio Saya kirim yang ada di ICU Yang lagi mendengarkan Tetap berdoa Tetap berdoa Suatu hari Saya di telefon Sama pendengar Halo Agnel Bagaimana kabar anakmu Saya jamnya apa Oh so far so good Padahal dok Anak saya masih pomak Oh so far so good Tahu gak saya siaran Ada matanya mengalir Oh so far so good Itu padahal Oh gitu ya Oh berdoa dah keluar Masih sih Masih biasa Masih sih Matanya mengalir Tapi suara saya tetap ngomong Oke baik Gimana saja Anda berada Saya mencoba untuk profesional Pada hati saya itu Nangis Saya harus berpikir Antara pekerjaan Saya punya tanggung jawab Terus antara rumah sakit Pokoknya itu Itu yang saya pikirkan Tapi itu saya lakukan dok Jadi Saya seneng Dan akhirnya orang-orang itu Tahu Wah jadi dia Kok selalu bersuka cita Padahal saya sedih juga Tapi ya itu Jadi langkah yang saya lakukan Nomor satu Kami berdua bergamai dulu Gak ada masalah apa-apa Yang kedua Kami mencoba Menerima keadaan Dan kenyataan ini Sebagai apa adanya Lalu ketiga Kami mencoba mencari Kalau ada kesalahan-kesalahan Dan kami mencoba sharing 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 Dan yang terbaik adalah Tuhan mengirimkan orang-orang baik Yang menjadi bagian kami Untuk membantu Menolong kami Sampai hari ini Dan Dan Orang-orang yang Tuhan kirimkan di sekitar saya Itu tidak pernah hukur Dari doa kami Jadi sampai saat ini Kami selalu mendoakan Orang-orang yang Yang Ya pokoknya Semuanya kita doakan Seperti itu Jadi Yang Menjadi sebuah kesan Saya mendapat Tulisan Dari Seseorang Di Semarang itu Dia menulis gini Padahal dia bukan orang Kristen kayak agama saya Pak Ekna Oke Siapa Pak Ekna Terulian Kalau kita lihat bahwa Apa yang dikatakan oleh Pak Ekna Tadi Selama bertahun-tahun Beliau Sangat mendalami Dalam arti Karena memang kasusnya ini Kasus yang Sebenarnya banyak Tapi Saya hanya tahu Bagaimana Beliau merawat Ananda Sampai saat ini Dengan berbagai macam Permasalahan Dan tentunya Pak Ekna Ini juga Harus Profesional Di sisi Bekerjaannya Dan suaminya juga sama Harus profesional Harus tetap bekerja Tetap Berupaya untuk Mengobati Anaknya Dengan berbagai Permasalahan Bukan hanya Permasalahan medis Tapi permasalahan finansial Juga itu terjadi Dan itu bisa Terselesaikan Dengan upaya Beliau dengan cara Berdoa Beritap Subuh Ini pengalaman Yang mungkin Bisa kita Contoh Bahwa hal ini Memang harus Demikian Bagaimana Seorang Orang tua Suami istri ini Benar-benar Menjaga Anaknya Sampai detik ini Karena Reva Sampai saat ini Berusaha 22 tahun Dia Masih Tetap Untuk pengobatan Bergantung Bergantung Dengan orang tua Bergantung Dengan obat Selamacem Kita panggil Reva aja Supaya tahu Sampai putut kuliah Sehingga Reva bisa Ngomong langsung Gimana Tapi ini Mas 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 Ini Reva Ananda Baik Yang Ganteng Yang cakep Selain Mau jadi Pinang Film Ya Pak Kamu sekarang Siapa Pak 22 Terus Aktivitasmu Setiap hari Apa Di rumah Kamu Nulis Ngabar Atau Apa Apa Kegiatan Di rumah Olahraga Olahraganya Oh Gitu Oh Gitu Bisa terapi Pak Terus Kejagamu Bisa terapi Di rumah Itu sama Siapa Di rumah Kalau kerja Sendiri Capa Bisa sendiri Terus Kita bantu Di rumah Mau Tungguin Kalau Mampak kerja Nungguin dulu Baru Kerja Tapi Pernah Ditinggal Di rumah Gak pernah Harus ikut Kalau dia Fisioterapi Harusnya jaga Terus Setiap hari Setiap hari Saya pun Kayaknya Gak bisa Kalau dia Tak tinggal Karena Untuk menjadi Golnya bagus Ini memang Harus dengan saya Dengan orang-orang Yang asisten Bapaknya Kurang telaten Kurang telaten Karena kan Ini agak Beda Kasusnya Beda Jadi Harus Minum Harus Ini Lu Gak Belajar Gak ada Orang yang Membantu Gak ada Jadi Seorang mama Seorang mama Seorang papa Sendiri yang Ngurus Reba Lupa Terus Sekarang Dalam Benak kamu Kamu Ingin bagaimana Kedepan Cita-citamu Apa Pengen apa Kedepan Orang sukses Orang sukses Kalau boleh jujur Bisa sukses Semua orang berhak Untuk sukses Sukses itu Macem-macem Dan semua orang bisa Untuk mencapai sukses Tergantung Kita mau bagaimana Memang untuk mencapai sukses Gak gampang Ya Tidak mudah Tapi bisa Reba pun bisa Terus Selain aktivitas Sehari-hari itu Ngapain pak Ada 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 Apa Apa itu Apa itu Lengkap Udah Dulu Lengkap bener Masukur Terus Itunya Jalannya Apa Itu Ada Ada Jalan Punya 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 Juga Tapi Gak dipasang Rumahnya Kan sempit Oh gitu Jadi Koleksi itu penting Kapan Kapan Kapan-kapan harus ke rumah Kapan-kapan harus ke rumah kamu lihat koleksimu Kalau bisa besok kalau bisa sampai rumah, mau video, kamu tunjukin ke menurut ini ya, koleksimu itu Ada 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 Di YouTube Di YouTube Oh Sama kamu kelihatan di situ foto terus keinginanmu selain sukses apa lagi Pak ini tak apa, kalau ke Tuhan nak tengok ini tak apa apa harus ni time, jadi kamu suka ngabar dong terus pergi punya banyak ide punya banyak ide berarti kalau kamu harus ditik, kamu pandanganmu ke rumah dong bangunan rumah sampai sekarang kamu punya ide rumah yang bagaimana yang bagus rumah yang kamu suka itu yang luas, yang sempit terus gak pakai atap atau gimana bisa gitu Pak ya bujanan terus gimana banjir ya gitu oke dan apa oh mantap loh gitu kamu nanti, untung pula di pokor kamu ya gitu oke, kalau menurut kamu mama gimana mama itu oh gitu kalau papa, papa apa ya memanggilnya papa atau papa papa papa, gak apa-apa gimana sama juga ya waduh dia kasih itilah mama itu apa ya ini seorang anak yang memang Reva bisa mengerti apa yang dilakukan dan bisa menilai seorang mama papanya dan ini satu hal yang luar biasa ya Pak ya luar biasa dan semua itu bisa Pak kalau ingin sukses ya semua berusaha gak ada yang mudah ya semua orang pasti ingat keinginan dulu keinginan kemudian dilaksanakan tetap semangat kamu harus latihan fisioterapi ya kan jangan bosen-bosen ya kan karena daerah bosen tuh jenuh tuh ya kan ya harus latihan semangat itu suka kalau dia bosan suka dia bosan terus kadang yang ngantar itu pun juga bisa bosan tapi saya bersyukur jadi saya punya sebuah kesadaran tidak boleh ada kata bosan pokoknya kalau Reva kena marah mamah itu biasanya satu tidak mau fisioterapi kedua kurang minum yang ketiga belajar dia kan belajar belum masuk belajar pokoknya sekolahnya sekarang kalau mamahnya aja belajar apa aja belajar itu penting apapun harus belajar ini ada fisioterapi Om Sabto ini om fisioterapi profesional Om Sabto itu mungkin ada metode lain yang gimana saja hanya bisa cepat itu loh Pak Hayat ya intinya sih memang harus rajin namanya dilatihkan seseorang yang sukses itu dia boleh dari berlatih sama kamu bisa sesuai dengan keinginan itu sukses namanya dengan fisioterapi itu itu sukses bukan sukses itu berarti harus punya mobil harus kaya harus enggak sukses itu apa yang ada di kemauan bisa tercapai nah itu kemauan yang terpenting tetap semangat yang enggak ada di dunia ini yang orang itu secara instan bisa langsung sesuai dengan keinginannya ya nonsen itu ya jadi seperti itu sampai podcast podcast sudah panjang level tapi waktu yang terlalu panjang juga enak Pak Sabto ya ya itu jadi kita bisa lihat bagaimana peran seorang tua dalam mendidik atau perupaya dalam pengobati Ananda Sumatawayangnya yang bisa sampai saat ini Ananda Reva bisa survive ini satu suatu menjijat dan suatu apa namanya semangat orang tuanya seorang ayah dan seorang ibu yang akhirnya membuahkan hasil maksudnya sampai saat itu tetap harus dilakukan perawatan dan sebagainya sebuah podcast itu dulu yang bisa saya sampaikan mungkin ada pertanyaan mungkin ada segala sesuatu Anda bisa langsung ke podcast pergulian Anda tanyakan di situ dan nanti akan terjawab dijawab dan bisa komunikasi lewat media tersebut sekian terima kasih Maiknah terima kasih Reva ini tadi Tapan Cari gak ada baru datang ini ya Bapak ya itu saja terima kasih salam sehat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih